Kembali kita bersama Damai Nusaku dan Alhamdulillah telah terkumpul beberapa pertanyaan dari Jemaah Masjid Al-Hikmah. Kita akan mulai dari Pak Widodo. Silahkan Pak, dibuka maskernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz yang saya hormati, setiap bulan Ramadan hadir itu adalah harapan kaum muslim dan muslimat sedunia. Karena di situ pahalanya sangat besar. Namun ada juga yang melalaikan tentang kehidupan bermasyarakat. Dari sahur habis sahur, siang ibadah, malam ibadah, terawai beribadah terus berputar. Sehingga kemasyarakat kita tinggalkan. Sedangkan di kehidupan nyata semacam itu, itu ada istilah hablu minanas dan hablu minawloh. Nah, itu menurut Pak Ustadz yang berlebihan semacam itu boleh atau tidak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan menarik sekali, Koko. Silahkan. Ya, siap Pak Widodo. Ini terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Bahwa perlu kita ketahui, di dalam Al-Quran itu, Allah sudah jelaskan di dalam surat Al-Imran ayat, bunyinya begini. Bahwa manusia akan tertimpa kehinaan dimanapun saja dia berada. Dimanapun saja manusia berada, tertimpa kehinaan. Nas, manusia apa? Kalau manusia tidak mau tertimpa kehinaan, alias meraih sebuah kemuliaan, solusinya ada dua, kata Allah. Ilah, kecuali. Kalau dia tidak mau tertimpa kehinaan, kecuali, bihablim minallah, wahablim minanas. Manusia harus menjalin hubungan baik antara dia sama Allah, juga hubungan baik dengan sesama manusia. Kalau manusia hanya ibadah terus kepada Allah, ibadahnya bagus, sholatnya bagus, hajinya bagus, baca Qur'annya bagus, tetapi hablim minanasnya tidak bagus, tidak bersosialisasi, tetangganya sakit, masa bodoh, tidak peduli kepada sesamanya, tetap tertimpa kehinaan. Begitu juga sebaliknya. Kalau hablim minanasnya bagus, bertetangganya bagus, masyarakatnya bagus, tapi hablim minallahnya tidak bagus, tidak pernah menyembah kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah, tetap tertimpa kehinaan. Jadi dua-duanya harus selaras. Hablim minallah juga harus bagus, hablim minanas juga harus bagus. Yang perlu kita ketahui, ayah bunda ingat, iblis syetan, dari golongan jin, kalau dia tidak mampu membuat manusia menjadi manusia, atau menjadi manusia yang jahat, kalau dia tidak mampu menjadikan manusia, jadi orang yang jahat, maka iblis dan syetan, akan berusaha sekeras mungkin, menjadi manusia, agar dia merasa orang yang paling soleh, merasa paling pinter, merasa paling bertakwa, merasa paling dermawan, merasa paling hebat, alias sombong. Karena orang jahat, orang sombong, dua-duanya akan menjadi sahabatnya, nanti di dalam api neraka. Tapi kalau itu bentuk wujud totalitas di bulan suci Ramadan, artinya dia benar-benar berusaha beribadah sebanyak mungkin, di luar Ramadan dia akan biasa-biasa saja. Konteksnya seperti ini, misalkan begitu. Karena ini orang ketika terjadi, seperti itu Mas Agung yang mulia, berarti dia memahami keutamaan di bulan Ramadan. Karena dia tahu, Ramadan itu datang setahun, cuma sekali. Kan begitu. Belum tentu tahun depan dia ketemu Ramadan, karena dia tahu Ramadan itu bulan keberkahan, bulan keagungan, di mana di dalamnya amalkaibakan, dilipatgandakan oleh Allah SWT, mumpung bulan Ramadan, dia perbanyak amal soleh. Itu bagus. Kenapa bagus? Sedangkan karena dia imannya sedang naik, itu ayah bunda. Perlu kita ketahui ayah bunda Mas Agung, bahwa manusia itu, itu unsur. Yang dikatakan manusia, dia ada jasad. Ini jasad nih. Lalu ada ruh. Dalam jasad ada ruh. Ruh dari mana? Ruh itu dari Allah. Maka ruh tidak pernah berbuat jahat. Sejahat apapun orang bapak ibu, dia tidak bisa memohongi ruhnya. Dia punya hati ruhani. Wa'angfuhuh fihi meruhi. Karena ruh itu Allah tiapkan dari ruhku, kata Allah. Tapi di samping ada ruh, itu ada korin. Korin itu lawannya ruh. Kalau kita suka nonton ayah bunda, itu suka diilustrasikan. Kalau kita pengen berbuat jahat, tiba-tiba di sini ada yang baik Pak. Jangan. Jangan. Kalau jangan. Kata yang ruh, kata yang ketika kita pengen mencuri, na'uzubillah, kata ruh ini jangan. Jangan. Nanti kau akan berdosa, kau akan dimuruk. Kata yang korin, ayo ambil. Kesempatan. Kau tak mencuri kok. Kau ini hanya mengambil, diam-diam saja. Ambil. Ambil. Begitu dia ketawat ayah bunda, digebukin, dipenjara, dia nyesel Pak. Kenapa? Ketika dia tadi mencuri, beramal yang tidak baik, berlakuan perbuatan masjid, melanggar perintah Allah, itu korinnya lagi naik Bapak Ibu. Tapi ketika dia sudah tobat, karena ibadah, dia istighfar, dia ingat kepada Allah, ruhnya lagi naik. Makanya kata Rasulullah, al-imanu yazid wayangkus, iman kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Naik ketika bito'ah, turun ketika melakukan perbuatan maksiat. Jadi ada jasad, ada korin, ada ruh. Itulah tadi yang diceritakan oleh Al-Muqarab Ustaz Tata. Sukaiya. Sukaiya tadi menceritakan dalam Al-Quran Surah As-Samas, fa'alhamaha fujur roha wa taqwaha. Ketika mat jasad sudah jadi Pak, Allah ilhamkan sifat ketakwaan, ada ruhnya. Wa fujur roha, ada korinnya. Betul lah ya Bunda? Oleh karena itu, mumpung di bulan Ramadan, silakan. Kita perbanyak amal ibadah. Kita perbanyak amal sole.